Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimana saja anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Insan Dongeng Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita dari buku mayat yang kembali Bagian ketiga dengan judul Peti Mati Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Siang itu komplek WTS di pinggir kota gempar Seseorang telah mengirimkan peti mati kepada Ning Primadonna di sana Tanpa ayah lagi Ning jatuh pingsan Ia tidak kuat menata peti mati berwarna coklat tua itu berlama-lama Begitu sadar dari pingsannya ia langsung berteriak histeris Ia belum siap dimasukkan ke dalam peti mati itu Ia tidak pernah membayangkan kematian di usianya yang baru menginjak 17 Ia sedang ranum-ranumnya semua mata tamu terpesona padanya bagai ditarik kekuatan magnet Penyak lelaki tergila-gila kepadanya ada yang menyembah-nyembah berlutut di kakinya Ada yang terang-terangan bersedia menceraikan istrinya asal Ning mau di kawini Gadis desa Lugu yang ditemui oleh Mama panggilan seorang germok di sana Telah menjelemah menjadi Primadonna Tidak hanya cantik dan sedikit genit Ning juga banyak menelan berbagai pengalaman hidup Mama dan teman-temannya untuk membentengi diri Dari serbuan janji gompa lelaki Jangan sekali-kali jatuh cinta pada tamu Perlakukan mereka dengan hangat Lantas Kuras isi kantongnya Demikian pesan Mama begitu melepaskan Ning menjadi penghibur profesional Andai kata mereka lelaki baik-baik Tidak akan mungkin mereka datang kemari Akan tetapi dari sekian banyak tamu Ning Ada seorang tamu aneh yang bernama Juhud Teman-teman Ning sering memperhatikan lelaki tampan itu setiap kali datang ke tempat Ning Juhud seolah jatuh cinta dan seakan mabuk pada kecantikan Ning Bahkan ia hafal kebiasaan Ning setiap hari Sampai-sampai ia tahu tanggal lahir Ning Tiba-tiba teman-teman Ning menghubungkan peti mati itu dengan Juhud Siapa lagi yang begitu akrab dengan Ning kalau bukan Juhud Pastilah lelaki itu yang telah melakukannya mereka menduga-duga Kemarin bunga melati yang diberikan Juhud Saya buang kecomberan Ujar Ning yang baru saja sadara dari pingsannya Kalau begitu pasti dia yang melakukannya Ujar temannya Tidak salah lagi yang lain menimpali Tenang Ning Kalau dia datang lagi Akan kita hajar sampai babak belur Seorang tukang pukul yang sering diberitip oleh Ning Berjanji sambil memperlihatkan wajah sangara Kamu salah Ning Saya kan sudah bilang Jangan sekali-kali memberi harapan kepada tamu Tanda si Mama dengan wajah cemberut Begitu banyak orang yang khawatir akan diri Ning Selain si Mama Yaitu teman-temannya seprofesi Tukang pukul di komplek Sopir taksi yang mendapat tip Seusai menurunkan tamu Dan para pedagang Misalnya pedagang baso Merupakan malapetaka bagi germok yang memelihara Ning Jika sampai anak asuhnya jatuh cinta Menurut anggapannya cinta bisa membuat orang mabuk kepayang dan lupa diri Dan ia seperti mencium sesuatu Ning sudah mulai memberi perhatian khusus kepada tamu yang satu ini Jangan-jangan Juhud yang melakukannya Ning Bisik si Mama sambil membelai rambut Ning Ning diam saja Bungkam Meskipun semua orang menduga peti mati itu dikirimkan oleh Juhud Dalam hati Ning membantah Mana mungkin lelaki tampan yang berwajah tanpa dosa itu Melakukan hal sekeji itu Apa ucapan lelaki itu yang paling berkesan padamu Ning Si Mama masih saja bertanya Dia tidak pernah mengatakan apa-apa Jawab Ning singkat Mustahil kamu harus berterus terang pada Mama Desak wanita setengah bayak itu Dia mengajak saya pergi dari tempat ini Jelas Ning akhirnya Sebenarnya Germo itu terkejut mendengar pengakuan Ning Akan tetapi ia berusaha tersenyum Bukal haya bukan hal yang sulit baginya untuk menutupi suasana hatinya Ia sudah terlatih berhadapan dengan berbagai ulah manusia di komplek ini Semua kata berharga cuma masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri Jika ingin mencari cinta bukan disini tempatnya Demikian prinsip si Mama Hanya satu hal yang mengusik si Germo dengan pengakuan Ning Jika rayuan juhud berhasil Tentu ia akan kehilangan Ning Pasti ia akan kehilangan sumber rejeki dan sumber kehidupan Sejak ia berhasil memoles gadis desa yang lugu itu menjadi wanita penghibur yang mahir Ia benar-benar merasa beruntung Semakin banyak Ning menerima tamu Berarti semakin banyak pula ia menerima setoran Germo itu benar-benar marah kepada juhud Ia dendam meskipun Ning belum pergi Niat juhud mengajak anak asuhannya membuatnya naik pitam Diam-diam ia menyuruh tukang pukul yang ada di komplek itu Untuk menangkap juhud jika datang menemui Ning Juhud harus dihajar sampai babak blur Kalau perlu dibunuh dengan tubuh berlumuran darah Jangan percaya mulut lelaki Ning Mama sudah lumutan di tempat semacam ini Reaksi Germo itu dengan suara dingin Tetapi sesungguhnya menyimpan dendam Dia tidak seperti tamu yang lain Ujar Ning sepontan Maksudmu Dia sangat sopan Itu hanya akal lelaki Ning Aku rasa dia jujur Tidak ada kejujuran di komplek ini Ning Semua kata keluar dari mulut manis Yang sedang berusaha menjerat mangsa Bahkan Dia tidak pernah menyentuh saya Ning memberi pengakuan yang kembali membuat Germo itu kaget Berarti dia lelaki tidak normal Siapa tahu dia homo Pasti dia yang mengirimkan peti mati itu Mama yakin sekali Ning Sebelum keluar meninggalkan Ning Si Mama berpesan supaya Ning Tidak menerima juhud lagi Akan tetapi entah mengapa Semakin dilarang Ning semakin disergap Perasaan rindu terhadap lelaki itu Tidak pernah ia mengalami perasaan semacam itu Ia tidak yakin juhud yang mengirimkan peti mati itu Sorot mata lelaki itu penuh kebaikan Tidak ada nafsu jalang di matanya Bahkan gerak geriknya tidak seperti kebanyakan lelaki Yang semula penuh kelemah lembutan Tetapi begitu diberi peluang untuk bermain cinta Akhirnya menjadi binal Garang Mirip anjing pemburu melihat mangsa Di mata Ning juhud Jelas berbeda dari kebanyakan lelaki Yang datang ke kamarnya Dan kemudian bercinta dengannya Juhud sangat sopan Bahkan kalau ia boleh memberi penilaian Lelaki itu tidak layak berada di komplek itu Tutur katanya Lembut Gerak geriknya Jauh dari liar dan jalang Tetapi sebaliknya Begitu alim dan berwibawa Banyak pertanyaan Tidak berhasil dijawab oleh Ning Mengenai lelaki yang selalu berkemeja Dan bercelana putih itu Di hari pertama menerima juhud Ning sempat bingung menghadapinya Bahkan ia menjadi risik Setelah seluruh pakaian ia lepaskan dari tubuh Juhud tidak bereaksi Ia justru memalingkan wajahnya Ning sempat memaki lelaki aneh itu Untuk apa kamu datang kemari Aku hanya ingin mau brol Tapi Waktuku bisa habis Aku tidak akan merugikanmu Berapa kamu berani bayarku Tanya Ning sambil mengenakan pakaiannya kembali Nih Kamu hitung sendiri Kata si tamu sambil mengeluarkan Sebuah bungkusan kertas putih Yang kemudian ditaruh di bawah bantal Ketika tamu itu berlalu dari kamarnya Ning segera menghambur ke arah bantal Untuk mengetahui apa yang tersembunyi Di dalam kertas putih itu Siapa tahu isinya hanya guntingan kertas bekas Akan tetapi Ning terkesima Ketika membuka bungkusan itu Ternyata isi uang puluhan ribu rupiah Yang jumlahnya sama dengan penghasilan bersih Ning Selama sebulan Bekerja melayani tamu Ning sempat berpikir Tentu tamunya yang bernama Juhud Bukan orang sembarangan Ia pasti orang kaya Kalau ia ingin memiliki istri yang cantik Sebetulnya ia tidak perlu datang kemari Pasti sangat mudah baginya untuk mencari calon istri Selain banyak uang Wajahnya pun sangat tampan Pasti banyak wanita yang akan tergila-gila kepadanya Malam itu tamu Ning sudah antri Mereka sangat kecewa Begitu memperoleh kabar Bahwa Ning sangat shock Akibat menerima kiriman peti mati Dari orang tidak dikenal Ning dilarang menerima tamu Untuk menjaga kemungkinan terjadinya Hal yang tidak diinginkan Siapa tahu peti mati itu merupakan ancaman Terhadap nyawa Ning Jangan khawatir bu Kalau orang itu muncul Akan saya habisi Janji seorang tamu Ning Yang berbadan kekar dan berkumis tebal Sambil memperlihatkan gagang pistol di pinggangnya Ning boleh saja menerima tamu Kecuali tamu yang satu ini Kata sang germo begitu mengetahui tamu Ning sudah tidak sabar lagi Untuk menemui anak asuhnya Di matanya terbayang keuntungan yang bakal diterimanya jika Ning kembali bekerja Bagaimana ciri lelaki itu bu? Tanya lelaki berpistol Orangnya tampak baik Kayak bintang film Dia selalu berpakaian warna putih Dia pernah mengajak Ning kabur dari sini Lanjut germo itu Enak saja Emangnya Ning istrinya Empat lelaki yang lain Tidak kalah sengit Sebenarnya Ning ingin menolak kedatangan tamu-tamunya Yang ia nilai sangat buas Lelaki berpistol itu benar-benar Memperlakukannya seperti barang mainan Ning tidak berani berbuat apa-apa Sebab lelaki itu meneruh pistol di atas meja kecil Di sisi tempat tidur Ning takut melihat pistol Apalagi jika tergenggam di tangan lelaki berkumis tebal itu Akan tetapi Ning tidak berdaya membantah perintah si germo Suatu malam banyak tamu yang sudah pulang Dan suasana di komplek agak sepi Tiba-tiba Ning mendengar suara garuh tidak jauh dari tempatnya Tubuh Ning menggigil Apakah malapetaka itu akan menghampirinya? Apakah mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan? Akan tetapi Entah kekuatan dari mana Ning berusaha mengetahui apa yang terjadi Ia mengintip dari celah jendela Astaga seorang lelaki dikroyok tukang pukul beramai-ramai Tubuhnya terlempar ke sana kemari Sementara si germo menonton dari jarak tertentu Lihat KTPnya Seru si germo Kemudian tiga tukang pukul yang bertampang sangar Memeriksa sakut celana lelaki itu Di dalam KTP tercantum nama Amira Berarti ia bukan juhuda Akan tetapi Bisa saja itu nama samaran Demikian kecurigaan si germo Tatkala ikut memeriksa KTP tersebut Ketika seorang tukang pukul menyerotkan senter ke wajah orang itu Si germo berseru Bukan dia orangnya Wajahnya hampir sama Tetapi orang ini berkulit hitam Sudah Lepaskan saja Perintahnya tanpa memperlihatkan wajah penyesalan Usir saja orang ini dari sini Kata seorang tukang pukul Jangan Mungkin dia tamu nih Sanggah si germo Lelaki yang sempat dihajar berame-rame itu segera berdiri Ia tidak membalas Perlakuan orang terhadapnya Ia malah tersenyum Ia seolah tidak tersentuh oleh tinjuk dan tendangan pengeroyoknya Dengan tenang ia membersihkan pakaiannya dari debu tanah yang menempel Kemudian ia menuju ke tempat nih Dia mengetuk pintu kamar nih Pintu segera terbuka Ning merasa iba melihat tamunya ini Entah mengapa Ning tidak tega melihat lelaki yang belum dikenalnya Sebelum ini babak belur dikeroyok tukang pukul Ning mengambilkan air putih Kemudian tamu itu meneguknya Terima kasih Dalam dirimu masih ada kebaikan Ujarah tamu itu Baru pertama kali datang kemari Tanya Ning Lelaki itu cuma tersenyum Memperhatikan senyum lelaki itu Ning seolah pernah mengenalnya Entah di mana Ada pesan untukmu Kata lelaki itu Dari siapa? Juhud Ning tersentak Apa pesannya? Tanya Ning tak sabar Pesan Juhud Kamu jangan percaya dengan pitnah yang keji Ia tidak pernah mengirimkan peti mati kepadamu Peti mati itu adalah perbuatan majikanmu Sebab Ia khawatir kamu mencintai Juhud Dan kemudian meninggalkan tempat ini Menurut Juhud Tempat ini rawa-rawa busuk Yang harus ditinggalkan Dimana Juhud sekarang Tanya Ning tidak dapat membendung perasaan Ia berada tidak jauh darimu Sebelum Ning bertanya lebih lanjut Lelaki itu berlalu dari kamar Ning Bagi asap putih yang ditiup angin Tubuh Ning menggigil Meskipun lelaki itu tidak mengaku bernama Juhud Gerak-geriknya tidak berbeda jauh dengan Juhud Tiba-tiba saja Ning tidak mampu mengendalikan dirinya Ia berteriak keras-keras Memanggil nama lelaki itu Juhud Juhud Penghuni komplek gempar mereka segera berhamburan ke kamar Ning Yang tengah menjerit-jerit histeris Kemudian mereka memeriksa setiap sudut yang tersembunyi Untuk mencari orang yang bernama Juhud Akan tetapi usaha itu sia-sia Mereka terpekik melihat peti mati yang berwarna coklat tua Sekarang berada di kamar si Germo Tukang pukul yang semula sempat mundur melihat peti berwarna coklat itu Kemudian memberanikan diri membukanya Mereka yang menyaksikan nyaris tidak mempercayai penglihatannya Di dalam peti mati itu terbujur tubuh si Germo Eeeh Tamatemiarsa Cerita pendek yang berjudul Peti mati Dari buku mayat yang kembali Semoga esok kita bisa berjumpa kembali Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!